Halo YouTube, selamat datang kembali bersama Pojo di channel Rangisat Kucing Jadi kali ini topiknya menarik guys, kalian harus nonton Gue yang membahas, gimana sih cara kita tuh mengadopsi dan mendapatkan kucing yang baik, lucu dan mengemaskan guys Kalian bisa lihat disini ada beberapa kucing yang banyak sekali Yang pertama, caranya gimana? Yang pertama, kalian tuh pastinya harus langsung datang ke tokonya guys Supaya kalian itu tidak mudah terkelabui oleh foto-foto yang gemolai-gemolai dan lucu-lucu dari kucing tersebut Karena biasanya foto sama video itu, kalau kita dari online takutnya berbeda guys Ya ini contohnya, foto terlihat gemuk, tetapi pada saat datang sampai gomong itu ternyata kurus Dan juga takutnya, foto kan gak kelihatan itu sehat atau sakit Pasang ke rumah, kalau kita belajanya online atau transaksinya online, tokonya sakit Lebih baik kalian langsung datang ke tokonya, milih langsung aja guys Namanya juga makhluk hidup kan Kalian itu bisa selaturahani sama konolnya sambil semuanya kekucingan guys Nah, kemudian yang kedua, mengenai berat badan Gue amat sangat menyaratkan ke kalian, pilihlah kucing yang berat badannya itu ideal Misalnya kayak gini, usianya itu 3 bulan kurang Dia berat badannya idealnya itu dari 800 gram sampai 1 kilo guys Kalau lebih bagus lagi 1 kilo Jadi, kalau misalnya anak kucing yang berat badannya kurang lebih dari Kurang dari 800 gram, dan katanya udah 3 bulan Itu udah bisa dipastikan kucingnya itu kurang easy guys Nah, soalnya banyak banget kucing-kucing lah Tapi gemoy banget, gendun banget Tapi bulunya doang tebel Pas ditimbang, tuan belanya cuma 500 Pastinya dia emang bulunya itu tebel Tetapi umuran itu masih kecil guys Terus kemudian yang ketiga Kalian bisa memilih kucing yang ekornya itu lurus guys Lurus kayak gini Gak gini, ini ada bepoknya di ujung Ini unik guys, ati Jadi kalau buntut itu selera ya Ini buat gue, ini buntung ini lucu-lucu aja sih Nah, ini biasanya buntutnya Kenapa buntung begini Itu diakibatkan dari orang tuanya guys Atau post genetik ya Turunan, entah dari jeninya atau perhijatannya Tetapi kucing yang bagus itu buntutnya lurus Kayak gini guys, tuh Kayak si himen juga lurus Nah, kemudian Yang keempat Kalian bisa memilih kucing yang badannya itu Tulang yang terbesar dan bulunya juga Jadi guys, maksudnya bulunya jadi Itu kayak terkelihatan Membang gitu ya Kalian bisa bedakan yang ini Sama yang ini nih Kalau ini bulunya tipis-tipis nih Kesian deh Ini juga nih, tipis-tipis juga Tetapi beda sama yang ini nih Walaupun sebuntung Tapi bulunya tuh Wow Kumpal-kumpal gini ya Kayak kumpalan apa tau nih Nah, kurang lebih kayak gitu Dan yang terakhir Pastikan kesehatannya guys Kalau mau kesehatannya gimana Kamu bisa lihat dari pantatnya Paksa ada Kayak basah-basah Terus kemudian Kamu bisa cium nih Mulutnya Bau gak Kalau misalnya bau Tapi ada Apa Nah, sariawan Kemudian kupingnya nih Bisa dilihat nih Kupingin kotor atau enggak Cuma-cuma Wajar sih Biasanya Belum dibersihin Karena belum digrooming gitu ya Dan yang terakhir Kamu bisa lihat Di seluruh tubuhnya nih Ada kutu Apakah ada kutu dan jamur guys Biasanya penjualnya tuh Nggak sih Ada kutu atau ada jamur Cuman Untuk lebih memastikan Kamu cek aja Gitu ya Kutunya bagus atau tidak M Maksudnya ada kutu atau tidak Sudah jamur atau tidak Nah, kurang lebih kayak gitu Semoga video ini bermanfaat Untuk kalian yang lagi Bercari kucing Dan adopsi kucing Di tempat manapun Caranya Seperti itulah kurang lebih Dan kalau mau ada yang bertanya Terus kembali di bawah Sampai jumpa di video selanjutnya guys Bye-bye